ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri burung perkutut yang memiliki suara besar nah di video kali ini untuk teman-teman maupun setulur-setulur sumakung mania di nusantara ini maupun di seluruh Indonesia ini semoga saja selalu diberi rahmat dan daya diberi selalu banyak rezeki yang barokah yang berlimpah diberi kesukiasan selalu di dunia maupun di akhirat amin amin ya rupaan alamin dan yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe terima kasih untuk kunjungannya dan yang belum subscribe mohon di subscribe karena subscribe itu gratis tidak berbayar dan bisa mengikuti aktivitas maupun notifikasi di kemudian hari maupun seputaran tentang burung perkutut entah itu burung perkutut bakalan burung perkutut lomba dan lain sebagainya nah di video kali ini saya akan menjabarkan satu persatu jenis ciri-ciri burung perkutut yang bersuara besar ataupun memiliki suara besar simak video saya ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham yang pertama adalah memiliki ujung paruh yang melengkung ke bawah dan paruh burung perkutut itu pangkalnya itu lebar besar dan burung perkutut ciri-ciri ini suaranya adalah besar rata-rata maupun sebagian besar itu seperti itu dan yang kedua memiliki bentuk hidung yang besar jika dilihat maupun dirabah maupun dirasakan di telunjuk maupun kita lihat keluar ya begitu juga seperti burung perkutut yang lainnya dengan hidung yang besar seperti burung merpati pos kurang lebih seperti itu otomatis suaranya itu rata-rata itu suaranya besar yang ketiga adalah terdapat cekungan di bagian atas kepala atau kayak membelah di bagian atas kepala itu dekok ya istilahnya bosojawan itu dekok mulai bagian atas mata hingga kepala bagian belakang seperti itu jadi rata-rata itu yang ada garisnya di tengah-tengah kepala dari paruh bagian dahi sampai belakang itu dekok ya atau cekung dan yang keempat adalah terdapat benjolan seukuran beras yang ada di belakang kepala sehingga bisa dirabah kita bisa merasakan ada benjolan-benjolan semakin besar benjolan tersebut kayak apa ya istilahnya itu di belakang kepala itu ada kayak benjolan kayak apa apa istilahnya itu tulang ya tetapi dia membincol kayak sebesar kurang lebih itu biji kacang hijau seperti itu dan yang kelima adalah jika dirabah mulai pangkal kepala sampai tengkuk tulangannya itu terasa besar jadi dari kepala maupun tulangan lehernya juga besar tulangan di bahunya juga besar sampai tengkuk seperti itu ya menandakan burung perkutut yang bersuara besar entah itu burung perkutut lokal burung perkutut crossing maupun burung perkutut bangkok seperti itu dan ciri-ciri yang ke-6 adalah ciri-ciri burung perkutut yang mempunyai suara besar adalah biasanya memiliki ukuran punggung yang lebar jadi istilahnya itu gegeri bahwa sejauhan itu gegeri itu lebar terkadang burung perkutut itu suaranya besar dan sebaliknya kalau punggungnya kecil rata-rata itu suaranya juga kecil seperti itu dan tubuhnya itu agak apa ya istilahnya jantung ya sepenjantung itu seperti bunga pisang itu namanya jantung kalau di bahasa Jawa itu jantung jadi simbah-simbah kita terlebih dahulu itu sering mengatakan lego leo burung perkutut itu sing awak ini jantung jantung itu seperti buah pisang atau bunga pisang seperti itu yang itu yang warnanya merah itu Oh seperti itu jadi kita bispi bisa mempunyai patokan kalau memilih ke atau memilih burung perkutut itu yang seperti itulah posturnya dan yang ketujuh adalah bagian pangkal ekor ataupun betutu ataupun bruto itu besar pangkal ekor itu besar dan pinggang perkutut itu besar dan terasa besar istilahnya bila diraba maupun dipegang seperti itu jadi semuanya itu ilmu titan ilmu yang mempunyai apa ya tingkat titanan kita kepada burung perkutut sehingga kita tidak salah pilih dari segi katurangan maupun dari segi ciri fisik di burung perkutut tersebut yang memiliki suara besar harus seperti apa yang memiliki suara sedang harus seperti apa kita memilihnya dan yang memiliki suara kecil itu kita harus memilihnya dengan ciri-ciri bentuk seperti apa seperti itu dan yang ke-8 adalah supit udang itu keras supit udang itu adalah di bagian dubur itu ada dua apa kayak selah-selah itu ya selah-selah tulangan yaitu lebar ya dan tidak terlalu mepet kepada dada jarak supit dan dada itu renggang seperti itu ya tidak terlalu mepet dan yang ke-9 kaki biasanya lebar biasanya suaranya itu besar maupun sisi kakinya itu jaraknya itu juga lebar-lebar dan yang ke-10 adalah tembolok ya tembolok itu bagian tembolok itu di bawah leher ya tempat menyimpan makanannya itu itu namanya tembolok itu bila ditiup itu melembungnya itu besar kita bisa meniup meniupnya tetapi dengan perasaannya sering saya meniupnya juga burung perkutut tersebut dan sering saya buat konten juga bagaimana cara memilih burung perkutut yang mempunyai suara ulem suara besar itu saya juga sering memberikan tutorial maupun ciri-ciri perkutut yang memiliki suara besar jadi semuanya itu kita mempunyai ilmu logika ilmu apa ya istilahnya itu ilmu titen ilmu rata-rata kebanyakan orang memilih seperti itu jadi bagaimana ya kira jika kita memilih burung perkutut juara besar itu gip bila kita dengarkan di rumah juga akan enak akan ulem dan banyak dicintai juga pada para teman-teman pada keluarga dan sebagainya dan rata-rata kalau di perkampungan ataupun teman-teman saya itu kalau ngombyok itu biasanya itu memilih perkutut yang suaranya besar entah tahu tak tahu bagaimana karena memang apa ya memang rata-rata kalau yang enak didengarkan itu suara besar tetapi besarnya itu tidak fales dan dia itu ulem dan laras seperti itu ya padahal banyak juga suara-suara suara kecil itu yang suaranya bagus seperti suara-suara kristal suara-suara yang memiliki anggungan maupun memiliki burung perkutut irama memiliki irama sendiri yang membuat ademing hati maupun kesejukan di hati seperti itu ya jadi bila mana kita memiliki suara perkutut yang suaranya besar contoh seperti burung perkutut RRI itu suaranya besar ya tapi dia juga ulem dan banyak juga yang ingin memiliki maupun memiliki burung perkutut tersebut jadi kita kita bisa apa ya istilahnya menggantang di teras maupun kita bisa melombakan burung perkutut tersebut alangkah baiknya kita lombakan bila mana menang otomatis nilai jual maupun nilai beli burung perkutut tersebut itu juga akan naik juga dan orang yang mempunyai burung perkutut tersebut itu juga akan naik namanya istilahnya seperti itu istilahnya seperti ini Oh burung perkutut itu kemenangan itu punya milik siapa seperti itu jadi dicari dan mungkin bisa dibeli dengan harga entah itu 10 juta 20 juta 30 juta bahkan lebih dari itu dan kita harus apa ya istilahnya itu legowo bila mana ada yang orang yang menawarnya karena apa kalau kita niat untuk menjual ya kita jual kalau tidak untuk dijual ya kita buat kelangganan sendiri dan kita bisa melatihnya selalu di tingkat latber maupun tingkat lomba skala nasional maupun regional skala latber maupun skala latpres seperti itu jadi selain itu kita bisa juga melatih burung perkutut itu dengan suara besar yang tadinya mempunyai dasar suara besar terus mengecil itu kita bisa mengembalikannya lagi dengan perawatan-perawatan yang bagus semisal pemberian kencur semisal penjemuran semisal pengembunan dan lain sebagainya jadi untuk yang suara besar burung perkutut itu tidak menutup kemungkinan kalau habis brodol itu suaranya mengecil seperti itu kita mempulihkan lagi ibarat burung itu lagi sakit lagi brodol lagi mabung tapi kalau pulih nanti burung perkutut itu akan kembali suaranya seperti semula terkadang bisa lebih besar dari sebelumnya bisa lebih ulem dari sebelumnya tetapi ada juga yang lebih kecil dari sebelumnya burung perkutut itu dan lain sebagainya jadi untuk teman-teman harus sabar ya untuk memilih burung perkutut entah itu di ombiokan entah itu di tukang pikat entah itu di depan-depan rumah maupun burung perkutut yang sudah rawatan lama atau burung perkutut rumahan entah itu di arenakan tangan lomba kita harus memilihnya dengan teliti dengan cili dengan ilmu titan seperti itu yang saya sebutkan di atas tadi beberapa ilmu titan untuk memilih burung perkutut dengan ciri-ciri burung perkutut dengan suara yang besar ulem lantang keras apalagi didukung juga dengan burung perkutut tersebut jinak dan bermental bagus maupun bermental baja jadi untuk memilih burung perkutut yang mentalnya bagus ataupun mentalnya tangguh itu juga sangat sulit ya apalagi untuk burung perkutut yang mental tangguh mental baja bisa untuk lomba maupun bisa untuk apa ajang silaturahmi di berbagai komunitas maupun berbagai blok di wilayah entah itu Jawa Tengah entah itu Jawa Timur entah itu Jawa Barat maupun Sumatera Kalimantan Sulawesi dan lain sebagainya maupun daerah istimewa Yogyakarta dan lain sebagainya nah cukup sekian ya sudah panjang libar tentang ulasan-ulasan video yang bisa saya sampaikan dan saya udah akan semoga setelur-setelur semua keungmaninya di Nusantara ini maupun di Indonesia ini selalu diberi rahmat dan ricayah diberi banyak rezeki yang barokah yang berlibah diberi kesuksesan selalu di dunia semuanya maupun di akhirat Amin Amin Ya Rupan Alamin akhirata salam rahyu salam komania salam persahabatan salam silaturahmi salam kuyub rukun selalu salam satu hobi dan tak lupa bahwa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati